Ketua DPP Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, BOK, Partai Demokrat Herman Hayron menatakan rapat pimpinan nasionalis, Rapimnas, partainya diundur. Adapun terkait penjadualan ulang Rapimnas tersebut dikatakan Hayron menunggu arahan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau Wahaye. Sebelumnya, Partai Demokrat secara resmi memutuskan mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Majelis Tinggi Partai, MTP, Demokrat Andi Malarangeng berdasarkan hasil sidang Majelis Tinggi Partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua MTP di Puri Cikias, Bogor pada Jumat, 1 September 2023, petang. Selain itu, Demokrat juga memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan dan Persatuan, KPP, yang diketahui beranggotakan PKS dan Nasdem. Penarikan diri dari Koalisi Perubahan ini, kata Andi, lantaran telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah dibangun selama ini. Atas keputusan ini, Demokrat menegaskan mereka sudah bebas untuk membangun komunikasi dengan partai politik lain dalam rangka membuat atau membangun koalisi di Pilpres 2024. Terima kasih telah menonton!